Sengketa cupun agak jilid 6. Oh, kita berhasil bun HWI, kita berhasil. Mei Hang berteriak-teriak gembira melihat hasil penemuannya yang tidak disengaja ini dan begitu ia melompat turun segeralah mereka melihat menganganya sebuah gua yang gelap. Mei Hang tidak mau banyak omong. Karena begitu ia melihat jalan keluar tiba-tiba saja ia sudah menarik tangan bun HWI. Ayo, bun HWI, kita terobos gua ini. Tanda petik. Dan Mei Hang yang sudah mengajak bun HWI melayang naik itu tiba-tiba sudah berada di lorong gelap pekat yang tidak ada cahayanya. Wah, gelap, Mei Hang. Tanda petik. Bun HWI berbisik. Tapi Mei Hang yang tampaknya tidak peduli itu sudah mengajaknya berjalan setengah merangkak di tempat yang masih asing bagi mereka itu. Dua muda-mudi ini berindap-indap, dan bun HWI yang harus berhimpitan dengan tubuh darah remaja itu berdebaran tidak karuhan. Celaka sekali, lorong yang tidak dikenal ini sempit. Dan bun HWI yang bergesekan lembut dengan tubuh yang hangat itu tiba-tiba saja merasa ada yang bergerak di bawah celananya. Buset. Bun HWI diam-diam merah mukanya. Tapi kegelapan suasana di sepanjang lorong guha itu menolongnya dari rasa jengah. Dan ketika tiba-tiba mereka samapi di ujung ruangan mendadak terlihatlah sinar cahaya matahari di luar sana. Ah, kita agaknya selamat, bun HWI. Tanda petik. Mei Hang berbisik kegirangan. Lihat tuh, kita sampai di luar. Tanda petik. Dan Mei Hang yang sudah menyeret bun HWI dengan langkah tergesa-gesa itu membuat pemuda ini menyeka keringat. Mei Hang tidak tahu betapa bun HWI sebenarnya gemperobios. Di ruangan gelap tadi. Dan bahwa bun HWI tampak tertegun di ujung ruangan ini membuat Mei Hang keheranan. Bun HWI, kau kenapakah? Mei Hang bertanya khawatir. Tapi bun HWI justru tiba-tiba menjadi gugup. Aku, eh, aku ingin kencing. Mei Hang? Wah, di mana harus buang air kecil? Dan bun HWI yang mendadak dengan mukanya itu tampak bingung untuk melepas air seninya. Dia kebuahkan bukan main, sementara Mei Hang yang mendengar kata-kata pemuda itu tiba-tiba saja merah mukanya. Gadis ini tampak malu dan kikuk, tapi bun HWI yang rupanya ngebet. Itu tiba-tiba melepas celananya. Mei Hang, kau melengoslah ke sana. Aku tidak tahan lagi. Dan bun HWI yang mendadak sudah ngocor sambil berdiri itu membuat Mei Hang merah padam. Mereka berdua memang tidak dapat berpisah, dan Mei Hang yang diam-diam memaki borgol ini mengumpat gemas terhadap pasukan Garuda hitam. Dia malu dan jengah melihat bun HWI harus buang hajat kecil di sebelahnya, persis berhimpitan seperti itu. Tapi karena mereka tidak berdaya akhirnya mau juga gadis remaja ini memaklumi kesulitan bun HWI. Bagaimanapun juga mereka terikat menjadi satu. Dan kalau bukan bun HWI yang kencing barangkali juga dia. Aha! Mei Hang mendadak terkejut. Ia jadi tidak karuan membayangkan kemungkinan ini tapi sementara ia tertegun tiba-tiba bun HWI yang sudah selesai itu memanggilnya. Mei Hang, kenapa kau tertegun? Kau marah. Tanda petik. Mei Hang menundukan kepalanya. Ia melirik halus ke arah bun HWI, takut kalau seumpama, pemuda itu belum selesai. Belum selesai mengancing celana umpamanya. Tapi Mei Hang yang melihat pemuda itu-itu sudah rapi tiba-tiba menarik napas gugup. Bun HWI, aku, burgol ini, ah, harus kita putuskan. Bun HWI mengangguk. Ya, itu memang ada dalam pikiranku, Mei Hang. Tapi bagaimana caranya? Bukankah kita masih belum tahu di mana kita ini sekarang? Mei Hang berani mengangkat mukanya kini. Ia memandang bun HWI dengan pipi masih kemerahan, dan begitu saling beradu muka tiba-tiba gadis ini semburat. Ah! Tanda petik. Mei Hang mengeluh. Tapi bagaimanapun juga kukira burgol ini harus kita lepas, bun HWI. Kalau tidak bagaimana kita bisa bebas? Aku sendiri ingin mematahkannya. Tapi tanganku sakit. Tanda petik. Hektometer, kalau begitu mari kesana, Mei Hang. Kita pukul dengan batu agar pecah. Dan bun HWI yang tampaknya memaklumi apa yang dirasakan temannya ini tiba-tiba menuju ke sebuah batu besar. Dengan penuh semangat mereka memukul-mukul rantai burgol itu, tapi rantai yang kuat ini tampaknya tak berhasil diputuskan. Dan ketika mereka sedang sibuknya memukul-mukul burgol itu mendadak seorang pengawal Garuda Hitam menyusul. Hei, kalian di sini? Pengawal itu berseru kaget. Wah selaka, tawanan lolos. Tanda petik. Dan pengawal yang sudah menyerang bun HWI itu menggerakan senjatanya membacok punggung. Dia lupa saking gugupnya bahwa bun HWI kebal, maka begitu goloknya menyambar dan mental menghantam pemuda ini barulah pengawal itu terkejut. Hei. Tanda petik. Dia berteriak tertahan ketika goloknya membalik tapi bun HWI yang sudah memutar tubuh dengan kaget itu tiba-tiba memukul pergelangan tangannya. Mei Hong, tendang lututnya. Tanda petik. Bun HWI berteriak kepada temannya dan hampir bersamaan dengan tangannya yang menghantam pergeiangan lawan tiba-tiba saja kaki Mei Hong pun mendepak lutut pengawal Garuda Hitam ini. Duk pelat. Dua serangan berbareng itu mengenai sasarannya dan pengawal Garuda Hitam yang menjerit kesakitan ini terpelanting roboh. Golok yang ada di tangan mencelat, dan ketika dia bergulingan di atas tanah tiba-tiba Mei Hong sudah menyambar senjatanya. Bun HWI, kita bunuh pengawal ini. Mei Hong berteriak, dan gadis yang sudah melompat ke depan dengan metu berapi-api itu mendadak mengayunkan golok, pengawal yang baru bangkit tau-tau sudah diserang, dan begitu pengawal itu berteriak kaget tiba-tiba saja golok di tangan Mei Hong menusuk dadanya. Krat. Golok yang tidak sempat ditangkis itu menikam tubuh pengawal ini dan begitu golok bersarang di dadanya kontan saja pengawal itu berteriak mengerikan. Dia terjungkal roboh dengan metu mendelik dan ketika dia mengelepar-gelepar seperti ayam disembelih tiba-tiba Mei Hong sudah menambahinya lagi dengan satu tusukan di leher. Krat. Golok yang digerakan dengan penuh kebencian di tangan Mei Hong ini menikam tembus leher lawan dan ketika Mei Hong menariknya kembali tiba-tiba mengoroklah pengawal garuda hitam itu. Dia tidak bergerak-gerak lagi, dan ketika Mei Hong menendang tubuhnya tertelungkuplah pengawal ini dengan nyawa putus. Dia binasa dalam sekejap, dan Mei Hong yang tampak puas itu bersinar-sinar matanya. Tapi bun HWI tiba-tiba tersentak. Dia melihat berkelebatnya beberapa buah bayangan mendatangi mereka. Dan begitu dia terkesiap kaget tiba-tiba disendalah tangan temannya ini. Mei Hong, lari. Ada empat orang mendatangi kita. Dan bun HWI yang sudah melompat tergesa-gesa meninggalkan tempat itu mengajak Mei Hong menyelinap di balik pohon-pohon besar. Dengan amat terburu-buru dia mengajak gadis ini melarikan diri, tapi baru belasan langkah dia berjalan mendadak hekengpian muncul. Bocah setan, kemana kau mau melarikan diri? Bun HWI terkejut. Dia terbelalak ke arah pengawal bermuka pucat ini, tapi Mei Hong yang melihat munculnya laki-laki ini justru merontak. Gadis yang beringas matanya itu berteriak, dan sekali ia membentuk tiba-tiba diseranglah komandan pengawai Garuda hitam itu dengan golok rampasannya. Hekengpian, kau manusia iblis. Mampuslah. Dan Mei Hong yang sudah menerjang laki-laki ini mengayunkan golok menikam perut. Ia tampaknya sakit hati benar, dan hekengpian yang menikam perutnya itu diterjang dengan kemarahan meluap. Tapi komandan pasukan Garuda hitam ini mendengus. Golok Mei Hong yang menusuk perutnya dikelit, lalu ketika golok itu lewat samping tubuhnya tiba-tiba dia menetak pergelangan tangan Mei Hong. Setan betina, robohlah. Tanda petik. Dan hekengpian yang sudah menghantam pergelangan Mei Hong ini membuat gadis itu menjerit. Golok di tangan Mei Hong terlepas, dan ketika hekengpian mengerakkan kakinya tiba-tiba terpentalah golok yang masih di udara itu jauh di atas tanah. Akibatnya, Mei Hong tidak bersenjata lagi dan sementara dia terbelalak tiba-tiba muncullah empat bayangan yang mengejar-ngejar mereka tadi. Itulah anak buah si komandan bermuka pucat ini, dan begitu mereka tiba salah seorang di antaranya berteriak. Itbusu, bocah-bocah ini membunuh Luhou. Dan hekengpian yang mendengar seruan ini mendadak berkilat matanya. Dia menggereng seperti harimau marah, dan ketika empat orang anak buahnya itu sudah menerjang bocah-bocah ini dia pun mencabut senjatanya. Kalian membunuh pengawal. Garuda hitam, anak-anak setan. Hekengpian membentak. Kalau begitu mampuslah, bayar jiwa seorang anak buahku dengan jiwa kalian berdua. Dan hekengpian yang sudah menerjang dengan terisulanya itu tampak menikam bertubi-tubi ke arah Bun Hwe dan Mei Hong. Dia gusar mendengar anak-anak ini membunuh Luhou, pengawal yang semalam hampir saja menamatkan riwayat Mei Hong ini. Dan bahwa dua remaja lolos dari kamar tahanan membuat pengawal bermuka pucat ini geram. Dia memang bermaksud membunuh saja anak-anak berbahaya itu, tapi karena Sema Chiang Bu mencegah mereka membuat dua orang bocah ini terpaksa ditangkap hidup-hidup. Lain halnya dengan sekarang. Di mana Sema Chiang Bu yang menjabat sebagai wakil Wong Taijin itu tidak ada di tempat. Maka membunuh anak-anak ini adalah suatu kesempatan bagus baginya dan hekengpian yang memang bersungguh-sungguh untuk menamatkan jiwa Mei Hong dan Bun Hwe itu tampak bersikap ganas. Bun Hwe yang kebal senjata selalu diincar sepasang matanya. Sedang Mei Hong yang terborgol menjadi satu dengan anak laki-laki ini menjadi bagian empat orang pengawal Garuda Hitam. Maka repotlah dua orang bocah remaja itu. Keadaan mereka berbahaya, tapi tepat Bun Hwe dan Mei Hong kerepotan diserang gencar mendadak muncul seorang pengemis di tempat itu. Orang tidak tahu kapan pengemis berpakaian kembang-kembang itu muncul. Tapi begitu dia muncul terdengarlah suara ketawanya yang bernada mengejek. Wah, pengawal gagah-gagah mengapa mengeroyok dua orang bocah? Hei, tikus-tikus busuk hayo kalian main-main saja denganku. Dan pengemis yang nyelonong sambil terkekeh-kekeh di tengah pertempuran itu mendadak saja memutar-mutar tongkat butut yang ada di tangan ke arah golok dan terisula di tangan pengeroyok Bun Hwe. Dia tampaknya enak-enak saja, main-main ambil ketawa hahahihi menggelebatkan tongkatnya. Tapi begitu bambu panjang ini membentur senjata di tangan lima orang musuhnya mendadak saja terdengar suara tak tik-tok. Yang nyaring dan semua senjata terpental. Hek Engpian mengeluarkan seruan kaget. Komandan pengawal yang tidak tahu kapan masuknya pengemis jembel ini menjadi marah. Dan ketika dia sudah menggerakkan senjatanya tiba-tiba terisula itu meluncur menyambar si pengemis jembel. Manusia Rudin, pergi kau dari sini. Hek Engpian membentak dan begitu terisulanya mengaung di tangan tiba-tiba saja senjata itu sudah menusuk dada si pengemis berkembang. Tapi si jembel bertelanjang kaki ini terkekeh. Dia tidak mengelak serangan itu. Namun ketika senjata sudah hampir mengenai dadanya sekonyong-konyong dia mengembangkan lengan. Cep. Tanda petik. Hek Engpian terkejut ketika senjatanya tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan ketika ia memandang ternyata terisula itu mampet. Diketiak lawan. Ahaha. Tanda petik. Hek Engpian berteriak keran dan begitu dah menyentak tangannya untuk mencabut senjata ini tiba-tiba si pengemis jembel menampar kepalanya. Tikus busuk, jangan main-main dengan tombak panjang. Awas dengan kepalamu itu. Dan si jembel yang sudah tertawa sambil menggerakkan tangannya ini tahu-tahu menggaplok mukanya. Plak. Hek Engpian menjerit kesakitan dan ketika dia terhuyung tiba-tiba kaki pengemis ini pun menjegal lututnya. Des. Hek Engpian mengeluh pendek dan begitu dia terpelanting roboh melepas terisulanya si pengemis berkembang itu pun sudah melompat ke anak buah pengawal ini untuk memberikan gebukan sambil terkekeh-kekeh. Tikus-tikus busuk, hayo kalian roboh tengkurap. Dan pengemis jembel yang sudah membagi pukulan dan tendangan itu membuat empat pengawal yang menjadi bawahan Hek Engpian ini saling berteriak kaget. Mereka hanya melihat bayangan kakek jembel berloncatan di depan mata. Lalu ketika senjata mereka berkerontangan dipukul tongkat bambu si pengemis tua tiba-tiba saja tubuh mereka sudah roboh terpelanting di dupak pantatnya. Des-des bluk. Empat orang pengawal itu menjerit keras dan begitu mereka roboh bersamaan tiba-tiba saja jari tangan kakek ini sudah menotok pundak mereka. Aduh. Empat orang ini memekik berbareng dan begitu mereka tertotok tiba-tiba saja mereka semua sudah roboh bergelimpangan dalam keadaan tengkurap. Hek Engpian terkejut dan mati yang terbelalak kaget dari komandan pasukan Garuda Hitam ini tampak terkesiap. Dia tidak menyangka bahwa si pengemis jembel yang tidak dikenalnya itu demikian liai, dan begitu dia melihat baju berkembang-kembang yang dikenakan pengemis ini mendadak saja Hek Engpian teringat akan seorang tokoh kaipang, kaum gelandangan, yang hanya dikenal namanya saja. Dialah Hwa Ilokai, pengemis bangkotan berbaju kembang, dan begitu komandan pasukan ini teringat akan tokoh pengemis itu tiba-tiba saja dia berteriak. Kakek bangkotan, kau Hwa Ilokai? Kakek ini tertawa. Haha, kau mengenal Hwa Ilokai, tikus busuk? Kau sudah tahu namanya belum pernah ketemu orangnya. Hek Engpian menatap gusar. Dia tidak mendapat jawaban yang jelas dari kata-kata kakek ini, tapi si pengemis yang tiba-tiba terkekeh memandangnya itu mendadak melontarkan tombak rampasan. Tikus busuk, terimalah aku tidak ingin meminjam senjatamu yang berbau jahat ini. Dan Trisula bercagak yang sekonyong-konyong dilempar ke arah pemiliknya ini mengeluarkan suara bercuit seperti anak panah dilepas dari busur. Hek Engpian menangkap, tapi pengawal bermuka pucat yang tiba-tiba berseru kaget itu tampak melepas senjatanya dengan tangan berdarah. Ternyata, pelapak tangannya pecah ketika menerima lontaran dari si pengemis berkembang itu dan ketika dia memandang terkejut seng kakek bangkotan pun terkekeh-kekeh. Haha, kau lecet menangkap senjatamu sendiri, muka pucat? Wah, kalau begitu jangan menjadi pengawal saja. Lebih baik ikut aku meminta-minta sedekah di sepanjang jalan. Dan si pengemis jembel yang sudah menoleh ke kiri itu tiba-tiba tertegun melihat Bun Hwee dan Mei Hong. Hei, kalian belum pergi, anak-anak? Celaka, apa gunanya aku menolong kalian? Hayo pergi kalau begitu, pergi cepat sebelum tikus pucat ini memanggil teman-temannya. Tanda petik. Dan kakek pengemis yang mendorongkan tongkatnya ke punggung Bun Hwee dan Mei Hong ini tiba-tiba menyentak perlahan. Dia tambaknya tidak mengeluarkan tenaga, tapi Bun Hwee dan Mei Hong tiba-tiba kaget ketika tubuh mereka terlempar di udara dan melampaui tembok pagar. Hei, bun Hwee dan Mei Hong berseru keras tapi begitu mereka jatuh dengan ringan di atas tanah tiba-tiba dua anak remaja ini menjadi girang. Mereka sadar bahwa si kakek jebel menghendaki mereka agar cepat-cepat angkat kaki dari tempat itu, maka begitu mereka lolos tiba-tiba saja Bun Hwee berteriak. Kakek tua, terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Tanda petik. Dan Bun Hwee yang sudah menyerep Mei Hong itu mengajak temannya melarikan diri. Dia maklum Hek Eng Pian pasti tidak akan membiarkan mereka, maka begitu jalan keluar ada di depan mati segeralah Bun Hwee yang tengajak temannya ini meninggalkan lingkungan berbahaya itu. Apalagi ketika didengarnya Hek Eng Pian membentak marah dan hendak mengejar namun dihalangi si pengemis sakti Bun Hwee yang buru-buru menyeret Mei Hong menuju ke selatan. Dengan langkah tergesa-gesa pemuda ini menuju ke bukit kecil yang tampak di sebelah kanannya dan Mei Hong yang tengah-engah mengikutinya bertanya. Bun Hwee, kita hendak ke manakah? Bun Hwee menuding ke depan. Menuju bukit itu, Mei Hong memasuki hutan dan bersembunyi di sana. Ah, tapi itu jauh sekali, Bun Hwee. Tidakkah kita bersembunyi di kelenteng tua itu saja? Mei Hong menunjuk ke kiri. Tapi Bun Hwee menggelengkan kepala. Jangan, jangan ke sana, Mei Hong. Itu terlalu dekat. Berbahaya. Tanda petik. Dan Bun Hwee yang sudah memaksa temannya ini berlari cepat tidak memperdulikan Mei Hong yang kelelahan. Dengan muka pucat dan kaki gemetar Mei Hong mencoba mengikuti ajakan pemuda ini. Namun setelah setengah jam mereka berlari tiba-tiba Mei Hong mengeluh. Bun Hwee, aku capai. Kakiku menggigil. Bun Hwee membelalakan mata. Kita hampir sampai, Mei Hong. Tidakkah kau dapat berjalan sedikit lagi? Ayo cobalah. Tanda petik. Dan Bun Hwee yang kembali sudah menyarat temannya ini mengajak Mei Hong memasuki hutan yang sudah tamak di depan mata. Namun Mei Hong tiba-tiba mengadu dan gadis yang mengeluh pendek itu sekonyong-konyong terjungkal. Bun Hwee, aku tidak kuat. Napasku serasa putus. Dan Mei Hong yang benar-benar roboh itu akhirnya membuat Bun Hwee terkejut. Dengan terpaksa dia berhenti dan Mei Hong yang pucat mukanya serta penuh keringat itu dipandang dengan muka bingung. Mei Hong, ini, wah, bagaimana harus melanjutkan perjalanan? Hutan sudah di depan mata, Mei Hong tinggal dua-tiga li lagi. Ya, tapi aku tidak kuat, Bun Hwee, kakiku gemetar, bagaimana harus lari? Tanda petik. Mei Hong setengah menangis. Atau kau jalan dulu Bun Hwee, tinggalkan aku di sini. Dan Mei Hong yang lupakan borgol di tangannya itu tiba-tiba membuat Bun Hwee tersenyum. Hektometer, bagaimana harus duluan, Mei Hong? Kita masih terikat seperti ini. Bun Hwee tertawa. Tapi seandainya tak terikat pun tak mungkin aku bisa meninggalkanmu, Mei Hong. Karena apapun yang telah terjadi kita berdua telah menghadapinya hersama-sama. Mei Hong tersentak kaget. Gemerincing rantai borgol yang digerakan Bun Hwee membuat ia sadar akan kenyataan itu, dan begitu ia memandang temannya gadis ini pun tiba-tiba menaj di bingung. Kalau begitu, bagaimana, Bun Hwee? Bun Hwee menyentuh pundaknya. Ada satu jalan, Mei Hong. Tapi kau setuju atau tidak itulah terserah kepadamu. Hektometer, apa itu, Bun Hwee? Tanda petik. Bun Hwee mengangkat tubuhnya. Kau kugendong, Mei Hong. Mei Hong terkejut. Ia terbelalak memandang Bun Hwee dengan pipi merah, tapi sebelum ia memberi jawaban tiba-tiba terdengar derap dua ekor kuda menuju ke hutan. Ah, siapa mereka? Tanda petik. Bun Hwee terkejut. Dan Mei Hong juga bangkit berdiri. Gadis yang tampak gemetar tubuhnya ini kelihatan lebih gelisah, dan Bun Hwee yang sudah menoleh kepadanya itu menuntut jawaban. Bagaimana, Mei Hong, kau setuju kugendong? Tanda petik. Bun Hwee tampak khawatir. Kita harus segera bertindak, Mei Hong. Karena sedikit terlambat mungkin musuh yang mengejar kita. Mei Hong sekarang menekan debaran hatinya. Dengan gugup dan malu-malu dia memandang teman laki-lakinya itu, lalu menundukan muka dan berbisik lirih dia pun menjawab. Sesukamulah, Bun Hwee, asal kau tidak celaka oleh perbuatanku. Maka Bun Hwee yang mendengar jawaban ini pun tiba-tiba berseru girang. Baik. Kalau begitu mari kita pergi, Mei Hong. Maaf bahwa aku terpaksa menggendongmu. Dan Bon yang sudah menyambar tubuh gadis ini lalu meletakannya di atas pun tak membuat Mei Hong memejamkan matunya. Seperti anak rusak diburu singa Bun Hwee berlari cepat menuju hutan yang tinggal beberapa saat itu, dan ketika dengan nafas memburu dia berhasil memasuki hutan ini Bun Hwee pun segera mencari tempat persembunyian. Semak-semak belukari yang banyak di mulut hutan itu langsung menjadi incarannya. Dan persis dia menggulingkan diri bersama Mei Hong tiba-tiba dua ekor kuda yang menyusul di belakang sekonyong-konyong muncul. Astaga, kita hampir terlambat, Mei Hong. Bun Hwee menyeka keringatnya. Lihat tuh, mereka sudah datang. Dan Bun Hwee yang sudah memandang dua ekor kuda yang meringkik di dalam hutan ini membelalakan mat celebar-lebar. Dia cemas dan gelisah kalau yang datang itu adalah pasukan Garuda hitam. Tapi ketika dia memandang ke depan tiba-tiba Bun Hwee berseru kaget. Hei! Tapi sekonyong-konyong pemuda ini menutup mulutnya. Mei Hong yang melihat jadi terkejut. Kau mengenalnya, Bun Hwee. Bun Hwee terbelalak. Ya, ya, mereka itu. Bun Hwee menghentikan kalimatnya. Dia seakan terkancing kerongkongannya untuk meneruskan kata-kata itu, sementara Mei Hong yang melihat Bun Hwee igugup tiba-tiba menjadi cemburu. Ternyata, yang datang menunggang kuda ini adalah dua orang wanita. Yang pertama adalah wanita setengah bayar dengan wajah yang masih halus dan cantik. Sedangkan yang kedua adalah seorang gadis remaja seusia Mei Hong. Sekitar 12 atau 13 tahun. Dan Mei Hong yang melihat Bun Hwee selalu menatap seng darah remaja tiba-tiba panas hatinya. Dengan muka merah dia melihat Bun Hwee terpaku pandangannya pada gadis remaja itu dan Mei Hong yang panas hatinya ini tiba-tiba mencubit keras. Bun Hwee, kau ada apakah melotot pada gadis canlik itu? Pacarmukah dia? Bun Hwee terkejut. Dia hampir menjerit oleh cubitan Mei Hong yang amat keras ini. Tapi teringat akan kehadiran dua orang wanita di depan membuat Bun Hwee mendesis kesakitan. Mei Hong, apa-apaan kau ini? Siapa yang yang kau maksudkan pacarku itu? Mei Hong memandang marah. Siapa lagi kalau bukan yang muda itu, Bun Hwee? Atau Kasinting memilih yang tua? Bun Hwee tertegun. Mei Hong, kau ini bicara yang tidak-tidak. Kenapa kau marah-marah begini? Mereka itu Tian San Giok Li dan muridnya. Dahulu menolongku dari kekejaman Bong Loya. Dan Bun Hwee yang menahan mulutnya untuk memberikan isyarat pada Mei Hong agar tidak mengeluarkan suara itu tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat Tian San Giok Li yang memasuki hutan ini mengendalikan kudanya yang meringkik panjang, dan wanita cantik yang rambutnya dihias batu kemala itu tiba-tiba berteriak. Kio Lan, berhenti dulu. Kuda ini rupanya mencium sesuatu. Tanda petik. Dan Tian San Giok Li yang sudah melompat turun itu memandang sekeliling dengan metel bersinar-sinar. Ia tampaknya curiga, sementara Bun Hwee yang melihat wanita sakti itu melompat turun dari atas kudanya jadi berdegupan tidak enak. Sedangkan Mei Hong, yang cemberut oleh keterangan Bun Hwee tadi memandang tajam ke arah sidara remaja. Ia baru tahu bahwa gadis cantik itu bernama Kio Lan, seperti yang baru saja didengarnya ketika Tian San Giok Li memanggil muridnya. Dan bahwa dua orang guru dan murid itu tiba-tiba berada di hutan ini membuat Mei Hong mengerutkan alis. Entah mengapa, ia tidak senang melihat munculnya dua orang wanita itu, terutama Kio Lan. Dan bahwa dia lebih baik kedatangan pasukan Garuda Hitam daripada dua orang guru dan murid itu membuat gadis ini mengepalkan tinju. Tapi sementara Mei Hong mengamat amati gadis sebayanya itu mendadak Bun Hwee menekan kepalanya. Mei Hong, tundukkan kepalamu itu. Wanita sakti itu teriampau tajam pandangnya. Dan Bun Hwee yang sudah menundukkan kepala sambil menekan kepala Mei Hong ini tiba-tiba menyenggol dengan temannya agar waspada. Mereka melihat wanita sakti menunjukkan pandangannya pada tempat persembunyian ini, dan Mei Hong yang melihat Bun Hwee takut-takut tiba-tiba mengerut tuh. Bun Hwee, kau ini kenapakah? Bukankah mereka kau bilang sahabatmu? Bun Hwee mengangguk. Ya, tapi aku belum mempercayai ikhtikat baik Tian San Giok Li itu, Mei Hong. Karena wanita sakti itu tampaknya menyembunyikan sesuatu kepadaku. Hektometer, kau menyimpan rahasia. Bun Hwee. Rahasia apa? Bun Hwee balas bertanya. Rahasia yang membuat wanita sakti itu menyembunyikan sesuatu terhadapmu. Ah entahlah. Bun Hwee mengangkat pundaknya. Tapi ku kira aku tidak memiliki rahasia apa-apa, Mei Hong. Hektometer. Dan Mei Hong yang mengeluarkan suara di hidung itu mencibirkan mulut kepada Bun Hwee. Dia sendiri merasa temannya ini menyembunyikan sesuatu rahasia tapi karena Bun Hwee menyangka anggapannya ia pun tidak bertanya lagi. Tian San Giok Li yang sudah mengalihkan pandangannya dari tempat persembunyian Bun Hwee ini karena tidak melihat gerakan mencurigakan menebarkan pandangannya pada semak-semak belukar yang lain. Wanita sakti itu tampak mengerutkan alis, sementara muridnya yang cantik yang benar Kyo Lan adanya sudah melompat turun pula dari atas kudanya. Gadis ini tampak kurus dan mukanya yang pucat dengan mete membendul bekas banyak menangis itu kelihatan tidak begitu gembira. Hal ini diam-diam mengherankan Bun Hwee. Karena murid Tian San Giok Li yang biasanya lincah jenaka itu tidak seperti ini sikapnya. Kyo Lan biasanya lincah dan kadang-kadang juga nakal. Jadi apa yang menyebabkan gadis remaja itu muram? Dan sementara Bun Hwee memandang murid Tian San Giok Li ini dengan pandangan aneh tiba-tiba terdengarlah gadis itu bertanya pada gurunya. Subo, apakah ada sesuatu yang mencurigakan disini? Hutan ini tampaknya sunyi, Subo, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hektometer, jangan mengira begitu, Giok Kan. Hutan yang sunyi belum tentu tanpa penghuni. Jadi apakah Subo melihat sesuatu? Belum. Tapi kudaku meringkik memberi tanda. Ah, barangkali binatang buas, Subo. Bukan manusia. Ya, barangkali juga. Tapi bagaimanapun juga kita harus waspada. Kyo Lan. Karena menganggap enteng sesuatu yang belum kita ketahui adalah satu kebodohan besar. Kalau begitu apa kita berhenti dulu disini, Subo? Kalau terpaksa. Tian San Giok Li menjawab. Tapi setelah itu kita harus melanjutkan lagi, Giok Lan. Dan bocah Shibun itu harus kita cari. Tanda petik. Dan Tian San Giok Li yang sudah mengikat kudanya itu tiba-tiba melayang naik ke atas pohon. Ia memandang seluruh penjuru hutan ini dengan pandangan jauh ke depan. Lalu merasa tempat itu betul-betul aman ia pun turun lagi. Hektometer, tidak ada aneh, Giok Lan. Tapi kenapa kuda itu meringkik panjang? Tia An San Giok Li mengomel. Barangkali dia letih, Subo. Maklum, tiga hari penuh kita memakainya. Ya, barangkali saja. Dan ini semua gara-gara bocah Shibun itu. Tian San Giok Li kembali menggerutu dan Bun Hwi yang mendengar dua kali berturut-turut wanita sakti itu menyebut-nyebut Shibun. Tiba-tiba saja berdetak hatinya. Dia menjadi kaget mendengar wanita sakti ini menyebut-nyebut bocah Shibun. Karena sekali dengar saja dia cukup maklum siapa yang dimaksudkan Tian San Giok Li itu. Tentu dirinya. Dan Mei Hong, yang mendengar percakapan guru dan murid itu tiba-tiba menyenggol mulutnya dengan senyum mengejek. Bun Hwi dengar tuh. Tian San Giok Li mencari-cari bocah Shibun. Kalau bukan dirimu siapa lagi? Apa yang pernah kau lakukan terhadap wanita sakti itu? Bun Hwi mengerutkan keningnya. Aku tidak melakukan apa-apa, Mei Hong. Juster wanita itu yang hendak memaksaku pergi ke Nan Cong. Hektometer, ke Nan Cong. Untuk apa, Bun Hwi? Tidak taulah. Barangkali saja sekedar jalan. Bun Hwi berbohong. Tapi Mei Hong yang tajam perasaannya itu mencubit pinggangnya. Kau bohong, Bun Hwi, kau berdusta. Dan Mei Hong yang tampak mendongkol ini memperkeras cubitannya dengan gemas sehingga Bun Hwi hampir saja berteriak kesakitan. Mei Hong, aduh, lepaskan cubitanku itu. Bun Hwi mendesis. Sakit sekali. Dan Mei Hong yang melepaskan cubitan dengan bibir cemberut itu membuang muka jengkel. Bun Hwi, kau benar-benar sahabat tidak jujur. Kenapa masih harus menyimpan rahasia kepadaku? Tanda petik. Bun Hwi memandang gugup. Aku sungguh tidak tahu akan maksud wanita sakti itu, Mei Hong. Hektometer, dan juga tidak tahu tentang kekebalan yang kau peroleh. Bun Hwi tertegun. Ini, ini, ah, sudahlah Mei Hong, nanti saja kita bicara. Dan Bun Hwi yang tampak gelisah itu tiba-tiba memandang Tian San Giok Li dan muridnya. Dia memang tidak enak dengan teguran temannya ini, karena betapapun juga Mei Hong adalah sahabat baik. Jadi kenapa dia harus menyembunyikan segalanya terhadap gadis itu? Bukankah Mei Hong adalah gadis yang polos dan dapat dipercaya? Tapi sebelum mereka bertengkar lagi Bun Hwi tiba-tiba mendengar pertanyaan Tian San Giok Li yang ditujukan kepada muridnya. Kyok Lan, benarkah kau tidak dapat melupakan bocah si Bun itu? Apakah yakin dirimu Bun Hwi yang tewas di dasar jurang? Kyok Lan mengangguk. Ya, kami berdua terjerumus di jurang yang amat dalam itu, Subo. Dan Teocu yakin Bun Hwi tidak dapat menyelamatkan diri. Hektometer, kalau begitu bagaimana dengan kabar yang kita terima, ini, Kyok Lan? Menipukah si gundul bangkotan itu? Kyok Lan berlinang air matanya. Teocu tidak tahu, Subo. Tapi bagaimanapun, juga Teocu merasa berdosa kepada Bun Hwi. Gara-gara Teoculah semuanya ini terjadi, dan kalau Teocu tidak membunuh Pek, Bong Lomo Teocu bersumpah tidak akan tinggal diam sebelum mencabut nyawanya. Hektometer, tapi kau harus berlatih keras, Kyok Lan. Kau tidak dapat mengalahkan iblis botak itu kalau kau tetap begini. Ah, Teocu akan tekun berlatih, Subo. Teocu akan giat memperdalam kepandayan sampai Teocu dapat mengalahkan iblis botak itu. Baik, tapi bagaimana dengan kelemahan fisikmu ini, Kyok Lan? Bagaimana kau dapat belajar mati-matian kalau setiap hari tubuhmu kian bertambah susut saja? Kyok Lan terisak. Teocu teringat pada kematian Bun Hwi itu, Subo. Teocu teringat pada kematiannya yang amat mengenaskan. Hektometer, tapi si gundul bangkotan itu telah memberitahukan kepada kita bahwa Bun Hwi masih hidup, Kyok Lan. Kenapa kau harus selalu berduka? Bukankah pemuda itu masih hidup? Benar. Tapi itu kata orang, Subo, kata orang yang mungkin saja hendak menghiburku. Siapa tahu kakek itu berbohong? Tian San Giok Li tiba-tiba merasa marah. Kyok Lan, kau kira huwesyo bangkotan itu menipu kita? Kau kira keledai gundul itu berani mempermainkan Tian San Giok Li dengan melempar keterangan kosong? Wanita sakti ini membentak. Terlalu kau? Xiao Bin Lokai tidak mungkin berani main-main kalau dia tahu kemarahanku. Tapi nyatanya kita masih belum bertemu Bun Hwi, Subo, masih berputar-putar tak menentu mengikuti keterangannya. Kyok Lan menangkis. Dan Tian San Giok Li yang mendengar debatnya tiba-tiba tertegun. Ya, ucapan muridnya itu memang benar. Tiga hari yang Xiao Bin Lokai bertemu mereka. Tapi keterangan si huwesyo gundul yang menyatakan Bun Hwi masih hidup itu memang belum mereka buktikan. Bahkan berputar-putar mengikuti petunjuk. Si kakek gundul itu pun belum sekali juga mereka mendapatkan jejak Bun Hwi. Bahkan ada kesan si gundul bangkotan mempermainkan mereka. Ah, Tian San Giok Li mulai ragu-ragu dan bercuriga Xiao Bin Lokai benar-benar mempermainkannya tiba-tiba wanita ini mengepal tinju. Ia jadi teringat pertemuannya dengan si huwesyo gundul itu, pertemuan tidak sengaja yang terjadi secara kebetulan. Dan di dalam pertemuan inilah Xiao Bin Lokai memberitahukan kepada mereka tentang Bun Hwi. Betapa pemuda itu masih hidup dan kini keluyuran. Di berbagai tempat, mula-mula huwesyo itu memberitahukan arah dusun Kua Chung Chu. Tapi ketika dicari dan tidak bertemu lalu diberitahu agar menuju ke loyang. Tapi ketika dicari dan tidak ketemu lagi dan Tian San Giok Li menunggu-nunggu huwesyo itu untuk menegur tiba-tiba saja Xiao Bin Lokai tidak menampakkan batang hidungnya lagi. Huwesyo itu tiba-tiba menghilang, dan Tian San Giok Li yang wazwaz ini tentu saja mulai marah. Tapi di samping marah wanita itu juga mulai bingung. Karena di dalam perjalanan ini ia mendengar cerita yang aneh-aneh tentang bocah Shibun itu. Betapa Bun Hwi dianggap makhluk siluman oleh penduduk Chun Leng dan betapa bocah itu kebal terhadap bacokan semenjata tajam. Hal ini membingungkan wanita sakti itu karena seingatnya, bukankah Bun Hwi merupakan bocah biasa saja dan tidak pandai silat. Lalu bagaimana tiba-tiba muncul Bun Hwi yang kebal senjata tajam? Apakah Bun Hwi yang dimaksudkan Xiao Bin Lokai ini lain dengan Bun Hwi yang dicari? Ataukah Bun Hwi yang diceritakan itu jelmaan dan roh? Bun Hwi yang tewas. Ah! Tian San Giok Li jadi bergidik. Dan ketika ia mencari-cari di kota lau yang tiba-tiba saja terjadi kegemparan besar di kota ini. Terdapat berita bahwa Wang Taijin, wali kota yang menjadi kepala daerah lau yang itu mati dibunuh orang. Dan pembunuhnya adalah Bun Hwi. Siapa tidak kaget? Maka Tian San Giok Li lalu buru-buru menyelingap ke gedung pembesar negara ini. Tetapi karena saat itu Bun Hwi sedang mendekam di penjara bawah tanah ia pun tidak berhasil. Tian San Giok Li gagal lagi, dan sementara ia uring-uringan tiba-tiba bayangan si Hwasyo gundul muncul. Itulah Xiao Bin Lokai. Tapi si kaget yang ketawa hahahihi itu tidak memberikan banyak komentar. Dia hanya bilang Bun Hwi sebentar lagi akan ketemu, dan Xiao Bin Lokai yang dikejar wanita sakti ini akhirnya melarikan diri ke selatan. Tian San Giok Li bun tuti, dan karena Giok Lan tidak dapat ditinggal ia lalu membawa kuda, bersama muridnya mencari jejak Bun Hwi sekaligus mencari kaget gundul itu untuk dimaki-maki. Maka di hutan itulah dia sekarang berada. Sementara Giok Lan, yang melihat subonya termenung bingung tiba-tiba menarik napas panjang dengan suara berat. Subo mungkin kah Bun Hwi masih hidup? Gadis itu terisak lirih. Hektometer, mungkin saja, Giok Lan. Tapi mungkin juga tidak. Aku sendiri jadi bingung kabar bocah Shibun itu. Bagaimana dia membuat geger dalam sepak terjangnya? Bagaimana dia bisa menjelma seperti siluman begitu? Ya, dan ini rasanya aneh sekali. Terlampau aneh untuk mendengarkan Bun Hwi tahan bacokan senjata tajam padahal. Padahal di tempat Bong Loya dia hampir mampus, bukan? Tian San Chiok Li menukas dan aku jadi tidak mengerti tentang semua ini, Giok Lan. Aku jadi heran bahwa bocah itu tidak mampu dilukai senjata tajam. Apakah yang dimaksudkan Tua Bangka itu bukan Bun Hwi yang kita cari-cari? Ataukah dia itu jelmaan rohnya, Subo? Giok Lan nyambung ngeri. M.M., tak tahulah. Tapi aku tidak percaya dengan roh yang bangkit dari kubur, Giok Lan. Aku lebih condong untuk menduga bahwa Bun Hwi yang dimaksudkan Xiao Bin Lokuai itu mungkin kebetulan sama nama atau memang Bun Hwi yang asli dengan perubahan-perubahannya. Anak itu memang menyimpan banyak rahasia kalau suatu ketika dia muncul dengan segala keanehannya aku tidak akan merasa heran lagi. Dia memang bocah ajaib, pantas menjadi anak Seri Baginda meskipun hanya dari selir. Tian San Giok Li berhenti bicara. Dan Mei Hong yang mendengar kata-kata wanita itu terlalak lebar memandang Bun Hwi. Bun Hwi, kau putra Seri Baginda kasar? Gadis ini berbisik kaget. Tapi Bun Hwi tersenyum pahit. Jangan percaya ocahan itu, Mei Hong. Kau tahu aku tak tahu siapa ayah ibuku. Ah, tapi Tian San Giok Li berkata seperti itu, Bun Hwi. Masa kau hendak menyangkal di depanku? Hektometer, itu menurut ceritanya, Mei Hong apa kau tidak tahu apaku Bun Hwi yang dimaksudkan wanita itu adalah aku? Ya. Tapi kau pun juga tidak tahu apakah yang dimaksudkan wanita itu bukan kau, Bun Hwi. Tanda petik. Mei Hong membentak. Karena Bun Hwi yang di sini maupun Bun Hwi yang lain bagiku duanya sama saja. Eh, kenapa begitu, Mei Hong? Bun Hwi merasa aneh. Karena kedua-duanya sama-sama menganjang rahasia. Dan Bun Hwi yang mendengar gadis ini menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba saja tertawa asam. Dia melihat sikap yang penuh kegemasan dari nada suara Mei Hong itu, dan bahwa gadis ini tampaknya mendongkol kepadanya membuat dia tersenyum pahit. Mei Hong, kenapa kau harus tidak percaya kepadaku? Bukankah aku tidak pernah membohongimu? Mei Hong mencibir. Hektometer, kau memang tidak pernah membohongiku, Bun Hwi. Tapi menutup suatu rahasia kepada sahabat sendiri bukanlah sikap yang terbuka. Berani kau menyangkal pernyataanku ini? Bun Hwi terdiam. Dia menarik napas panjang mendengar tuduhan temannya ini dan Mei Hong yang bersungut-sungut dipandang menyesal. Maaf, aku memang tidak banyak tahu tentang diriku ini, Mei Hong. Tapi kalau kau percaya biarlah kelak kita buktikan sendiri. Dan Bun Hwi yang sudah memandang ke depan itu tiba-tiba melihat Tian San Gioli menggapai muridnya. Kio Lan, kau ingat kedatangan kita di Dusun Cun Leng? Gadis itu menghampiri. Ya teucu ingat subuh. Ada apakah? Hektometer, kau tidak ingat kejadian yang baru saja menggemparkan di Dusun itu, Kio Lan? Ah, maksud subuh sepak terjang Bun Hwi? Bukan, bukan itu. Tian San Gioli menggeleng. Tapi mengenai penemuan nelayan si hok itu. Oh, berita nagalilin, subuh? Ya, berita ikan keramat itu. Apakah kau tahu apa yang terjadi dengan kaum nelayan itu? Kio Lan menghela nafas panjang. Ya, empat orang dikabarkan tewas, subuh. Dan Dusun Cun Leng berkabung untuk musibah ini. Benar. Tapi kau tahu apa yang menyebabkan semuanya itu? Kio Lan menggeleng. Tidak, subuh. Tapi menurut berita hal itu disebabkan kutukan dewa sungai yang dipercaya mereka. Hektometer, dan kau percaya tentang ini, Kio Lan? Gadis itu mengangkat mukanya. Sukar untuk menjawab pertanyaan ini, subuh. Namun bukankah kutukan itu bisa saja terjadi dari arwah-arwah yang penasaran? Tian San Giok Li tiba-tiba tertawa. Bodoh kau, Kio Lan. Arwah yang sudah mati tidak mungkin bisa memberi kutukan pada manusia. Yang jelas ikan itulah yang membawa malapetaka pada orang-orang Tolol itu. Maksud subuh, gadis ini terbelalak. Naga Lilin telah membunuh mereka. Ah, ikan itu membunuh para nelayan, subuh. Naga Lilin gentayangan seperti cerita Hangwi Taihou, Ratu Hangwi. Hektometer, itu dongeng rakyat, Kio Lan. Jangan samakan peristiwa ini dengan cerita kosong itu. Jadi bagaimana kalau begitu, subuh? Bukankah subuh bilang ikan itu membunuh kaum nelayan? Ya. Tapi ini bukan seperti cerita Hangwi Taihou itu, Kio Lan. Karena kalau Ratu Hangwi dikisahkan membalas dendam dengan menjelma sebagai ikan adalah naga Lilin ini benar-benar ikan asli bukan jelmaan siapapun. Ah, kalau begitu bagaimana, subuh? Bagaimana naga Lilin bisa membunuh para nelayan? Karena ikan itu beracun. Kio Lan. Karena ikan itu milik kaisar yang hilang dicuri orang. Aha. Kio Lan membelalakan metu, terkejut sekali. Milik kaisar, subuh? Naga Lilin milik kaisar yang hilang dicuri orang. Tian San Gioli mengangguk. Ya, ikan itu milik kaisar, Kio Lan. Dan ikan yang amat beracun dicuri seseorang pada 15 tahun yang lalu. Oha. Kio Lan kembali berseru kaget dan mendengar naga Lilin dicuri orang pada 15 tahun yang lalu. Ia jadi terheran-heran. 15 tahun yang lalu, subuh? Gadis ini terbelalak. Wah, lama amat. Dan Tian San Gioli menarik napas pendek. Ya, memang sudah lama, Kio Lan. Tapi justru lamanya inilah yang membuat semuanya jadi ruwet. Pencuri itu tidak diketahui siapa, tapi ada suara-suara yang menuduh kerabat kaisarlah yang mencuri ikan itu. Dan karena hal ini tidak terlalu aneh maka aku sendiri condong pada dugaan itu. Kalau begitu subuh tahu siapa pencurinya Tian San Gioli menggeleng. Tidak. Tapi kalau Bun Hwe dapat dibawa ke Gubernur Kam barangkali semuanya dapat terbuka. Ah, Bun Hwe isubo? Bun Hwe ada hubungannya dengan ikan yang hilang itu. Kio Lan berseru kaget. Ya, tapi itu haru dugaan belaka. Kio Lan. Karena hanya Gubernur Kam lah yang tahu banyak tentang peristiwa ini. Dan Tian San Gioli yang lagi-lagi menarik napas itu memandang muridnya yang tertegun bengong. Kau terkejut, Kio Lan? Gadis ini tergagap. Ya, ya, teucu memang tekehkan heran, subuh. Bagaimana Bun Hwe hubungannya dengan pencurian ikan itu? Tapi wanita sakti ini melempar pandangan kosong jauh ke depan aku sendiri tidak tahu. Kio Lan. Dan kalau dulu bocah Shibun itu sudah berhasil kita bawa ke tempat Kam Taijin tentu semuanya dapat diketahui. Tapi anak itu memang celaka benar. Keras kepalanya yang amat bandel membuat aku harus mati-matian mencarinya kembali. Keparat. Tian San Gioli mengepal tinju dan matanya yang bersinar marah menunjukkan wanita ini merasa gemas. Namun Kio Lan melangkah maju. Subuh, harap jangan memaki Bun Hwe, bukankah Subuh sendiri yang salah tidak memberitahukan segalanya pada anak itu? Wanita ini membelalakan mata. Kau membela anak setan itu, Kio Lan? Kau menyalahkan gurumu sendiri? Kio Lan tersipu-sipu. Maaf, bukan begitu maksudku, Subuh. Tapi bukankah Subuh memang tidak menceritakan rahasia ini kepadanya? Tian San Gioli mendengus Hektometer, memang tidak perlu menceritakan segalanya pada anak itu, Kio Lan. Dan karena sekarang masalah naga lilin muncul kembali aku harus cepat-cepat mengangkap bocah itu. Atau kalau tidak, besok kita kembali ke dusun Cunleng. Ah, untuk apa Subuh? Mencari naga lilin itu. Mencari naga lilin? Ya. Dan Kio Lan yang mendapat jawaban tegas dari gurunya ini tiba-tiba saja terhenyak. Dia merasa aneh dengan ucapan Subuhnya itu, tapi hatinya yang tidak tahan bertanya tiba-tiba sudah berseru. Subuh, untuk apakah kita mencari ikan itu? Bukankah Subuh masih harus mencari Bun Haui? Tapi kali ini wanita itu menggelengkan kepalanya. Bagi orang Kang Ou mencari ikan itu lebih penting daripada mencari yang lain, Kio Lan. Dan karena ikan ini sudah ditemukan orang kita harus cepat-cepat mendahuluinya. Kalau tidak, sekali orang lain mendapatkannya maka hilanglah peluang yang amat berharga ini. Maksud Subuh? Kita harus cepat-cepat menangkap ikan itu. Membawanya ke tempat yang aman dan mendapatkan harta yang tersembunyi di perut ikan itu. Ah, naga lilin menyimpan harta karun Subuh? Kio Lan bertanya kaget. Tapi Tian San Giok Li kembali menggelengkan kepalanya. Bukan, bukan harta karun Kio Lan. Tetapi harta tak terkirakan bagi orang-orang yang gemar silat. Dan Tian San Giok Li yang tiba-tiba sudah tertawa aneh itu memandang muridnya dengan metu bersinar-sinar. Kio Lan, tidak tahukah kau bahwa ikan yang dicuri dari kolam kaisar ini membawa sesuatu yang disembunyikan pencurinya? Tidakkah kau ingin bertanya mengapa ikan itu dicuri? Kio Lan sekarang sadar. Ah, benar Subuh. Kenapa aku tidak menanyakan pertanyaan ini? Kalau begitu, apa sebenarnya yang dikehendaki pencuri itu dengan mengambil milik kaisar? Tian San Giok Li tertawa sinis. Karena ada sebab-sebabnya, Kio Lan. Dan sebab itu justru terletak di dalam perut ikan ini. Wanita itu berhenti bicara. Dan Kio Lan yang mulai tertarik hatinya ini memandang Subuhnya dengan metu bersinar-sinar. Subuh, sesungguhnya apakah yang berada di perut naga lilin itu? Mengapa harus ikan beracun ini yang dijadikan sasaran? Karena memang ikan itu yang merupakan sasaran paling tepat untuk menyembunyikan benda berharga itu, Kio Lan. Karena ikan itu yang paling ampuh untuk menyembunyikan cupu naga. Cupu naga? Kio Lan terkejut. Ya, cupu naga, Kio Lan, sebuah cupu yang mengandung inti sari seluruh ilmu silat di dunia ini. Dan Kio Lan yang mengeluarkan seruan kaget itu dipandang gurunya dengan metu bersinar-sinar. Nah, bagaimana pendapatmu, Kio Lan? Tidakkah mencari benda berharga itu jauh lebih penting daripada mencari lain-lainnya? Kio Lan tertegun. Dia tampaknya terpengaruh oleh cerita gurunya ini. Tapi setelah beberapa saat beradu pandang tiba-tiba gadis itu menggeleng kepalanya dengan muka sedih. Maaf, tapi bagaimana dengan Bun Hwe Isubo? Tian San Giok Li terbelalak. Astaga, bagaimana otakmu melulu dipenuhi bayangan anak setan itu, Kio Lan? Anikah kau tidak menganggap penting untuk mendahului mencari cupu ini? Kio Lan merah mukanya. Ia menunduk gugup, dan ketika gurunya menyentuh lengannya tiba-tiba gadis ini terisak. Tapi Teo Chu ingin mencari Bun Hwe Isubo, bukankah Suhu berjanji untuk melaksanakan niat Teo Chu ini? Benar. Tapi kita bisa melakukannya sambil berjalan, Kio Lan. Dan kalau pemuda itu belum kita temukan sebaiknya urusan naga lilin diutamakan. Ah! Kio Lan tampak kecewa, dan Tian San Giok Li yang mengerutkan alisnya itu tiba-tiba menegur. Kio Lan kenapa kau menjadi cengeng begini? Kenapakah selalu memikirkan bocah si Bun itu? Kio Lan semakin menundukkan kepala merasa malu dan bingung mendengar pertanyaan gurunya itu, dan ketika ia belum menjawab tiba-tiba Tian San Giok Li mencengkeram pundaknya. Kio Lan, kau jatuh cinta kepada pangeran konyol itu? Kio Lan terkejut setengah mati. Ia berseru lirih mendengar kata-kata gurunya ini dan begitu ia mengangkat muka tampaklah bibirnya yang pucat gemetar. Subo, apa yang kau katakan itu? Tian San Giok Li tertawa getir aku bertanya apakah kau jatuh cinta pada anak setan itu Kio Lan? Apakah kau tidak bisa melupakannya kalau tidak bertemu dengannya? Kio Lan terpana. Gadis remaja ini menggigil tapi begitu Subo-nya tersenyum pahit tiba-tiba gadis ini mengeluh. Dengan kaki gemetar ia menubruk gurunya, dan Kio Lan yang tampak terpukul ini menangis sesenggukan. Subo, kenapa kau menghinaku seperti itu? Kenapa kau mengejekku seperti itu? Tian San Giok Li mengerutkan dahinya aku tidak mengejekmu, Kio Lan. Aku tidak menghinamu. Siapa bilang begitu? Tapi kau membuat aku malu, Subo, kau membuat aku terpukul. Hektometer, kenapa mesti malu, Kio Lan, kenapa kau harus merasa terpukul? Bukankah cinta adalah soal yang biasa bagi kaum remaja? Jangankan kalian yang masih muda belia, orang tua pun bisa saja jatuh cinta terhadap lawan jenisnya. Dan Tian San Giok Li yang tertawa kecut ini mengelus-elus rambut muridnya. Betapapun, Kio Lan adalah murid satu-satunya baginya. Bahkan tidak hanya merupakan murid, tapi juga seperti anak sendiri baginya. Melebih putri kandung bagi seorang ibu karena Tian San Giok Li yang berhari-hari melihat muridnya itu menangis tidak tampak gembira bagaimanapun juga membuat dia ikut perihatin. Sudah hampir sebulan ini Kio Lan dilihatnya muram. Dan kalau ditanya selalu menjawab merasa berdosa. Kepada Bun HWI, tidak dapat melupakan pemuda itu karena dirasa menjadi pangkal celaka bagi pemuda itu. Tetapi begitukah seharusnya orang yang merasa menyesal? Tidakkah sikap Kio Lan ini dapat dianggap berlebih-lebihan? Maka wanita sakti yang sudah cukup pengalaman ini maklum apa yang sesungguhnya menggeragoti hati muridnya itu. Tentu cinta asmara yang mulai tumbuh di hati setiap remaja. Hal yang lumrah dan biasa. Tapi kalau murid sampai kurus gara-gara memikirkan bocah si bun itu inilah hal yang menjengkelkan hati. Maka Tian San Giok Li pun menjadi gemas. Ia jengkel dan marah kepada Bun HWI yang membuat murid perempuannya itu berduka. Sementara Bun HWI dan Mei Hang yang mendengar percakapan guru dan murid di tempat persembunyiannya itu terbelalak. Bun HWI kaget dan jengah mendengar pertanyaan ini sedangkan Mei Hang kaget dan marah mendengar Kio Lan jatuh cinta terhadap Bun HWI. Dan begitu gadis ini cemberut mulutnya tiba-tiba saja rantai borgol yang mengikat keduanya secara tidak sengaja berdencingnya ring. Kring. Bun HWI dan Mei Hang sama terkejut. Tapi sebelum mereka menahan bunyi yang terlanjur keluar itu mendadak Tian San Giok Li membentak bengis. Siapa di sana? Dan wanita sakti yang tampak terperanjat itu siap melompat dengan muka kaget. Namun sebelum Bun HWI dan Mei Hang ketangkap basah tiba-tiba terdengar suara ketawa melengking serak. Seorang pengemis tua mendadak melayang turun dari atas pohon, persis di tempat persembunyian Bun HWI. Dan begitu dia melayang turun tertegunlah dua orang anak ini. Kiranya si pengemis berbaju kembang, HWI Lokai. Dan begitu pengemis ini muncul terdengarlah suaranya yang serak terkekeh. Hehehe, kau yang membentak-bentak orang dari tidur, Tian San Giok Li. Wah, celaka kalian guru dan murid sama-sama tidak tahu aturan. Kenapa membuat ribut dan menangis di tempat ini? Lihat, aku hampir jatuh dari pohon itu mendengar tangis muridmu. Tanda petik. Dan HWI Lokai pura-pura menggerutu sambil mengucek-ucek metu seperti orang baru bangun itu buat Tian San Giok Li dan Kiok Lan terkejut. Tian San Giok Li terkejut karena tidak menyangka di situ ada orang sedangkan Kiok Lan terkejut karena kaget mengetahui perasaan hatinya didengar orang. Tapi HWI Lokai yang pura-pura tidur melihat kekagetan dua orang guru dan murid itu menyeringai dengan ketawa ha-ha-hi-henya. Dia bersikap tolol, sementara gelang logam yang entah kapan berada di pergelangan tangannya itu dipukul dengan suara berirama. Suara ini mirip suara krihing. Yang terjadi akibat sentuhan rantai borgol di tangan HWI dan Mei Hong, maka Tian San Giok Li yang mengira pengemis ini yang membuat dia terkejut sudah membentak marah. HWI Lokai, apa maksudmu mengintai pembicaraan orang? Tidak malukah sebagai tua bangka begini bersembunyi di atas pohon? HWI Lokai terkekeh. Wah, apa-apaan ini, Giok Li? Bukankah kalian yang seharusnya kutegur? Aku tidur sudah lebih dari tiga jam. Kenapa malah disalahkan begini? Tian San Giok Li melotot. Ia sebenarnya kaget bahwa pengemis bangkotan ini berada di situ tanpa diketahuinya. Padahal ia sudah menyelidiki tempat itu. Jadi bagaimana pengemis itu bisa tidur di atas pohon? Apakah dia yang kurang menyelidiki tempat itu? Jadi bagaimana pengemis ini bisa tidur di atas pohon? Apakah dia yang kurang teliti atau si pengemis yang mempergunakan kesempatan ketika muridnya menangis? Tian San Giok Li bercuriga. Namun karena tidak mungkin baginya mengakui kelemahan diri sendiri maka akhirnya wanita itu pun menumpahkan kemarahannya pada pengemis jembel ini. H.W.A.I. Lokai. Kau tua bangka tidak tahu diri. Kenapa pura-pura hendak memutar balik dosa? Apa yang kau lakukan di sini? H.W.A.I. Lokai terbelalak. Wah, apa yang kumaksudkan, Giok Li? Kenapa harus marah-marah kepadaku? Tian San Giok Li membentak dingin. Jangan pura-pura, Lokai. Aku tahu kau tidak tidur seperti katamu. Hayo apa maksudmu mencuri dengar pembicaraan orang? Apa yang kau cari di sini? Pengemis itu tiba-tiba terkekeh. Ah, kau memang awas, Giok Li. Aku sedang mengejar buruanku, dua orang muda-mudi yang membuat heboh di kota Laoyang. Apa kau melihat bayangan mereka? Tian San Giok Li mengerutkan kening. Kau tidak perlu mengada-ada, H.W.A.I. Lokai. Aku tidak peduli pada buruanmu. Aku hanya ingin bertanya, mengapa kau mencuri dengar pembicaraan orang lain? H.W.A.I. Lokai meringis. Wah, kau menyudutkanku. Tian San Giok Li. Bukankah ku katakan aku mengejar dua orang burunan? Hektometer itu bukan jawabannya. Pengemis bangkotan. Tian San Giok Li marah. Tapi ada hubungannya dengan kehadiranku di sini, Tian San Giok Li. H.W.A.I. Lokai membantah. Karena justru mendengar kau menyebut-nyebut nama bocah si bun itulah aku lalu menyelingap kemari mendengar pembicaraanmu. Maksudmu, aku juga mencari bocah si bun itu. Bahkan bersama seorang temannya yang sebaya muridmu perempuan ini. Maka Tian San Giok Li yang mendengar sekarang menjadi terkejut. Ia terbelalak ke arah pengemis jembel ini, tapi melihat H.W.A.I. Lokai menyeringai ketawa ia tiba-tiba membentak. H.W.A.I. Lokai, kau main-main denganku. Pengemis itu tersentak kaget. Eh, apa maksudmu, Giok Li? Kenapa kau kira aku main-main denganmu? Tian San Giok Li mengepal tinjunya. Kau tidak serius, jembel tua bangka. Kau tidak sungguh-sungguh seperti apa yang kau katakan itu. Eh, siapa bilang, Tian San Giok Li? Siapa bilang aku tidak serius karena kau bicara sambil ketawa-tawa seperti monyet kelaparan, H.W.I. Lokai. Karena kau rupanya memang mau mempermain kau aku. Dan Tian San Giok Li yang merabat tusuk kodenya itu tiba-tiba membuat H.W.A.I. Lokai melompat kaget. Eh, tunggu dulu, Tian San Giok Li. Jangan buru-buru. Kakek ini menekan tongkatnya, dan Tian San Giok Li yang sudah siap menerjang maju itu ditahannya tergopoh-gopoh. Tian San Giok Li, tunggu dulu, sabar, aku tidak main-main. Kakek ini tampak kebingungan. Dan ketika dilihatnya Tian San Giok Li mau menunda kemarahannya tiba-tiba kakek ini tidak mau tertawa lagi. Tian San Giok Li, dengarkan dulu. Aku sungguh-sungguh dengan kata-kataku tadi. Siapa berani main-main denganmu? Lalu ketika dilihatnya Tian San Giok Li memandangnya tajam kakek jembel ini sudah menggoyangkan tongkatnya. Giok Li aku tidak main-main kalau tadi ku katakan bahwa aku mencari bocah Shibun itu. Dia bersama temannya telah membunuh Wang Taijin, dan aku sebagai hamba negara yang baik mana bisa membiarkan pejabat negara dibunuh orang begitu saja. Maka dari itulah aku lalu mencari anak celaka ini, tidak sengaja mendengar pembicaraanmu tentang bocah itu pula. Nah, siapa main-main denganmu? Tian San Giok Li sekarang menegakkan kepala. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan jika bocah itu kau tangkap, pengemis bangkotan? Hwa Ilokai menyeringai. Tapi begitu dilihatnya Tian San Giok Li hendak menggerak hiasan rambutnya tiba-tiba kakek ini menutup sikap mainnya rapat-rapat. Dia tampak ketakutan, dan pengemis jembel yang mengetruk tongkatnya itu tiba-tiba berseru nyaring. Kalau aku berhasil menemukan bocah itu tentu akan ku tangkap. Giok Li. Dan kalau dia mau ikut secara baik-baik tentu tak akan ku hadapkan pada atasan Wang Taijen untuk menerima imbalan dosa-dosanya. Tapi kalau dia tidak mau ikat secara baik-baik. Hektometer, melawan maksudmu. Kakek membusungkan dadanya. Lalu melihat Tian San menganggukan, kakek ini tiba-tiba tertawa. Wah, tentu ku gantung kepalanya itu Giok Li. Dan kalau dia masih nekat tentu aku tidak segan-segan menurunkan tongkatku ini ke batok kepalanya. Maksudmu diakau bunuh? Wanita sakti ini menegaskan. Haha, apalagi kalau bukan begitu, Tian San Giok Li. Bukankah menghadapi penjahat kita tidak boleh memberi ampun? Tapi baru kakek Mi menyelesaikan kata-katanya mendadak tusuk konde di tangan Tian San Giok Li menyambar dadanya. Bagus, kalau begitu kau harus berhadapan denganku, Hwa Ilokai. Dan pengemis jebel yang diserang mendadak ini berteriak kaget. Dia membanting tubuh secepat kilat, dan tusuk konde yang menyambar dadanya itu ditangkis tongkat. Kerat! Tusuk konde itu menancap di tongkat bambu si pengemis tua dam Hwa Ilokai yang sudah melompat bangun itu berseru. Tian San Giok Li, apa-apaan kau ini? Mengapa menyerang aku si tua bangka ini? Tapi Tian San Giok Li malah melompat maju. Dengan meco bersinar marah dan mulut mendengus dingin ia menghadapi kakek berbaju kembang itu, lalu suaranya yang melengking nyaring menyatakan kegusorannya. Hwa Ilokai bukankah kau bilang bahwa kau ingin membunuh bocah si bun itu? Nah, ketahuilah pengemis sinting. Sekali kau berani menjamah rambutnya berarti kau harus mempertanggungjawabkannya kepadaku. Karena bocah si bun itu sepenuhnya menjadi haku. Hwa Ilokai terbelalak. Tapi apa alasannya kau menghaki anak itu, Giok Li? Hektometer, tidak perlu kau tanya, tua bangka. Tian San Giok Li membentak marah, dan Hwa Ilokai yang mendengar kata-katanya ini tiba-tiba melotot. Wah, kalau begitu kau ingin menang sendiri, Tian San Giok Li. Pengemis ini berang. Kau ingin memaksakan kehendakmu dan bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Terserah. Tian San Giok Li menjawab dan Hwa Ilokai yang mendengar jawaban seenaknya itu tiba-tiba menggederukan kakinya. Tian San Giok Li, kau tidak adil. Kakek ini berteriak. Kenapa kau harus menekanku seperti itu? Tapi wanita ini tiba-tiba mencabut jarum emasnya. Kau tidak terima, pengemis bangkot? Tian San Giok Li menjengek. Nah, kalau bicu gitu majulah. Mari kita main-main sebentar. Tian San Giok Li yang sudah siap memutar-mutar jarum emasnya itu tiba-tiba membuat pengemis ini gemetar tubuhnya. Kau mau menyerangku lagi, Giok Li? Kalau kau penasaran, tua bangka. Aha. Dan Hwa Ilokai yang tiba-tiba meloncat mundur itu terbelalak pucat memandang wanita ini. Dia tampak ngeri dan ketakutan melihat jarum emas di tangan wanita sakti itu. Lalu ketika dilihatnya Tian San Giok Li melompat maju dan mengayunkan lengannya tiba-tiba kakek jembel ini menjerit. Hei, tahan dulu, Giok Li, jangan marah-marah. Biar aku pergi kalau begitu. Dan Hwa Ilokai yang tiba-tiba bergulingan menghindari tusukan jarum yang bertubi-tubi ke tubuhnya itu sudah berjungkir balik tidak karuhan. Dia tampaknya gugup sekali, dan jarum emas yang menusuk dua kali ke arah matanya itu ditangkis tongkat. Trik-trak. Hwa Ilokai berteriak kaget, dan tongkat bambu yang terpental dari tangannya itu memuat kakek pengemis ini mengeluh. Dia tampaknya ketakutan, tapi ketika wanita sakti itu hendak menyusulnya dengan sebuah tikaman mendadak pengemis jembel ini mencetik tongkatnya. Tusuk konde yang masih menancap di ujung bambunya sekonyong-konyong melejit. Dan begitu Tian San Giok Li mengayunkan tangannya tiba-tiba senjata ini menyambar. Krip. Tian San Giok Li terbelalak ketika melihat tusuk konde yang diretaur pengemis bangkotan itu menyambut pelapak tangannya, tapi begitu dia mengeluarkan dengusan pendek sekonyong-konyong jarinya bergerak. Tusuk konde itu ditangkap dan sekali ia menekuk jarinya terjepitlah tusuk konde itu di antara terunjuk dan jari cengah. Tapi Hwa Ilokai yang sudah berguling menjauh itu terkekeh. Pengemis tua yang mempergunakan kesempatan selagi Tian San Giok Li menangkap hiasan rambutnya ini melompat bangun, dan dia yang sudah menggoyang-goyangkan tongkat itu tampak berseri memandang lawan. Wah, kau semakin gesit, Tian San Giok Li. Kakek ini berseru kagum. Lihat nih, hampir saja dadaku kebobolan. Dan kakek pengemis yang menunjukkan tiga buah lubang bekas tikaman jarum di atas bajunya itu tampak menyeringai memandang lawannya ini. Dia rupanya berpura-pura saja ketakutan terhadap wanita sakti itu, karena setelah dia berada jauh di depan wanita ini pengemis itu bersikap mcungejek dengan mulut tersenyum-senyum. Tentu saja Tian San Giok Li semakin marah. Tapi sebelum wanita ini menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba Hwa Ilokai berseru tertawa. Tian San Giok Li jangan buru-buru melampiaskan api kemarahanmu. Tidakkah kau lihat muridmu itu bingung menyaksikan kelakuanmu? Lalu sementara wanita ini menoleh tertegun tiba-tiba pengemis itu berkelebat melarikan diri. Tian San Giok Li, biarlah lain waktu saja kita coba-coba mengukur kepandaian. Dan kalau aku bersalah mengintai pembicaraanmu sukalah kau memaafkannya, hehehe. Dan Hwa Ilokai yang sudah kabur sambil menyeret tongkatnya itu membuat Tian San Giok Li naik pitam. Hwa Ilokai, kau pengemis busuk. Wanita ini membentak dan merasa tertipu. Oleh pengemis tua bangka itu mendadak Tian San Giok Li menyambitkah jarum-jarum merahnya. Itulah senjata rahasia yang khas dimilikinya, dan Hwa Ilokai yang ditimpuk dari belakang ini dikejar sinar-sinar merah yang halus menuju punggungnya. Tapi Hwa Ilokai masih tertawa-tawa. Kakek pengemis yang disambit jarum, jarum merah itu bersikap ayal-ayalan. Karena begitu jarum menyambar punggungnya mendadak dia menggerakkan tongkat ke belakang seperti orang menyapu lalat, tanpa menoleh dan masih menyeret kakinya. Tapi begitu kakek ini menggerakkan tongkat bambunya terdengarlah suara trik-trik-trik. Berkali-kali dan semua jarum merah itu pun runtuh. Tian San Giok Li terkejut. Tetapi ketika wanita sakti ini hendak mengejar tiba-tiba bayangan kakek itu lenyap. Hwa Ilokai telah keluar dari mulut hutan, dan ketika ia melayang naik di atas pohon tampaklah olehnya bayangan si pengemis jembel yang terkekeh-kekeh di kejauhan sana. Hwa Ilokai masih menyeret tongkat dan ketika pengemis itu menyelinap di sebuah tikungan lenyaplah bayangannya dari pandang mata. Tian San Giok Li memaki gemas. Dan ketika wanita itu melompat turun tampak muridnya yang terbelalak memandangnya. Subo siapakah sesungguhnya Hwa Ilokai itu? Kyok Lan bertanya. Tapi Tian San Giok Li mengepalkan tinjunya. Jangan banyak cakap lagi, Kyok Lan. Hayo kita kejar dia. Dan Tian San Giok Li yang sudah menaiki kudanya itu membuat Kyok Lan tertegun. Subo, kita hendak mengejar kakek pengemis itu? Tian San Giok Li mengangguk tidak sabaran. Ya dan cepat naiki kudamu itu, Kyok Lan. Aku melihat gerak-geriknya yang mencurigakan, pengemis itu menyembunyikan sesuatu, dan aku harus tahu apa yang disembunyikannya itu. Dan Tian San Giok Li yang sudah mengeprak kudanya ini membuat Kyok Lan buru-buru menyusul. Gadis ini melompat pula di atas kudanya, tapi begitu gurunya mencemplak kuda Kyok Lan sudah berteriak. Subo, bagaimana dengan Bun Hwa Ilok? Tidakkah kita bermaksud mencarinya? Tian San Giok Li meledakan cambuk. Nanti saja. Kyok Lan. Kita kejar dulu si pengemis bangkotan itu. Cepat. Dan Tian San Giok Li yang tidak menoleh ke kiri kanan lagi itu membuat Kyok Lan mengikuti jejak subonya. Gadis ini tidak sempat bertanya lagi, dan begitu gurunya sudah mencemplak jauh ia pun menarik napas raya menyendal tali kudanya. Maka pergilah dua orang guru dan murid ini mengejar si pengemis berbaju kembang. Dan Bun Hwa I serta temannya yang bersembunyi semenjak tadi memandang terbelalak semua kejadian ini. Bun Hwa I tampak melenggong, tapi Mei Hang yang mengerutkan alisnya itu tampak tidak senang. Kau sedih ditinggalkan gadis cantik itu, Bun Hwa I. Mei Hang tiba-tiba bertanya dengan muka tidak senang. Bun Hwa I terkejut, dan pemuda yang masih tertegun ini menoleh kaget. Apa, apa maksudmu, Mei Hang? Bun Hwa I menjadi gugup. Tapi Mei Hang malah mendengus. Dengan muka gelap dan sikap kasar ia tiba-tiba melompat keluar dari tempat persembunyiannya, dan Bun Hwa I yang masih tersipu-sipu itu didamperatnya ketus. Jangan berpura-pura, Bun Hwa I. Aku tahukah sedih ditinggalkan murid Tian San Giyoli itu. Kenapa kau tidak mengejarnya? Bun Hwa I terbelalak. Eh, kenapa kau berkata begitu, Mei Hang? Bukankah dia, dia. Dia jatuh hati kepadamu. Mei Hang memutus. Nah, seharusnya kau memanggilnya, Bun Hwa I. Dan minta kepadanya untuk memutus belenggu ini agar dapat pergi bersama. Maka Bun Hwa I yang mendengar kemarahan temannya ini tiba-tiba saja menjadi bengong. Dia tidak habis mengerti mengapa Mei Hang tiba-tiba marah-marah seperti itu, dan diingatkan Kioklan jatuh hati. Kepadanya membuat Bun Hwa I sekonyong-konyong merah mukanya. Apa-apaan itu? Kenapa dia jadi berdebar mendengar Kioklan menangisi dirinya? Betulkah murid Tian San Giyoli itu jatuh cinta kepadanya? Ah, Bun Hwa I mengguncang kepalanya kuat-kuat. Dia masih bingung dan tidak habis pikir mengenai kemarahan Mei Hang yang tiba-tiba ini. Kenapa harus memikirkan cinta? Kioklan segala? Dan apa itu cinta? Oh, Bun Hwa I tiba-tiba meringis dan melihat temannya melengos jauh kesana. Pemuda ini tiba-tiba menarik napas panjang. Mei Hang kau agaknya melantur tidak karuhan. Kenapa aku harus sedih melihat kepergian murid Tian San Giyoli itu? Bukankah kenyataan ini seharusnya terbalik? Mei Hang menjengek. Apanya yang terbalik? Bun Hwa I. Gadis itu menoleh sinis. Apakah murid Tian San Giyoli itu yang harus bersedih kalau aku yang pergi? Bun Hwa I tersenyum. Bukan begitu. Mei Hang. Tapi justru akulah yang harus bersedih kalau benar-benar kau yang pergi. Mei Hang terkejut. Apa maksudmu, Bun Hwa I? Bun Hwa I tertawa kecil. Mei Hang. Kau tahu bahwa kita berdua telah menghadapi susah senang bersama. Maka anehkah kalau ku katakan bahwa aku bakal merasa sedih kalau yang pergi adalah dirimu. Untuk murid Tian San Giyoli itu aku tidak merasa sedih, Mei Hang kecuali sedikit perasaan ibadah dan kasihan kepadanya. Tapi kalau kau, HMM, Bun Hwa I sengaja berhenti. dan Mei Hang yang terbelalak memandang temannya ini tampak penasaran. Kenapa kalau aku, Bun Hwa I? Mei Hang bertanya ingin tahu. Wah, tentu saja istimewa, Mei Hang. Bun Hwa I tersenyum lebar. Bukan kali kita sudah seiyasekata dan seborgol serantai jiwa. Pemuda itu tertawa menggoda. Dan masih ada yang lain lagi, Mei Hang. Tentang kelebihanmu dibanding murid Tian San Giyoli itu, kelebihanmu yang membuat aku harus memperhatikanmu lebih dari Kioklan. Dan Bun Hwa I yang lagi-lagi berhenti bicara ini memandang temannya dengan muka berseri-seri. Tapi Mei Hang mencibirkan mulut. Huh, jangan mengada-ada, Bun Hwa I. Aku tidak merasa memiliki kelebihan dibanding murid wanita sakti itu. Bukankah dia lebih pandai dan lebih cantik? Bun Hwa I tertawa. Ah, bukan masalah itu Mei Hang, tapi masalah kedudukan kalian yang berbeda. Hektometer, kedudukan apa, Bun Hwa I? Kedudukan kalian yang masih mempunyai keluarga dan tidak. Bun Hwa I bersungguh-sungguh. Dan kedudukanmu ini mirip dengan kedudukanku, Mei Hang. Karena semenjak paman ma dibunuh orang aku pun sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Ah, tapi kau dinyatakan sebagai putra kaisar, Bun Hwa I. Mei Hang memperingatkan. Bun Hwa I mengangguk. Ya, tapi itu menurut cerita orang lain, Mei Hang. Tapi aku yang tidak percaya ini menganggap itu semuanya sebagai berita bohong belaka. Mei Hang yang melihat pemuda itu tampak bersinar mukanya tiba-tiba menarik napas panjang. Bun Hwa I kau agaknya menganggap tak acuh berita tentang dirimu ini tapi tidakkah hal ini perlukah selidiki? Bun Hwa I mengerutkan alis. Aku tidak mau melibatkan diri dengan urusan kaisar, Mei Hang. Karena pernah ku dengar bahwa siapa yang menjadi kerabat kaisar konon katanya tidak memiliki kebebasan seperti orang biasa. Ah, itu sudah wajar, Bun Hwa I. Bukankah bangsawan-bangsawan tinggi seperti Seri Baginda dan para pembantunya merupakan orang-orang besar? Bun Hwa I tertawa pahit. Hektometer, orang besar dan orang kecil apa bedanya, Mei Hang? Bukankah orang besar ada karena justeru ditunjang oleh orang kecil? Dan kalau aku harus menjadi orang besar seperti Wang Taijin itu sungguh lebih baik aku menjadi orang kecil saja. Mei Hang tidak bersuara lagi dan Bui Hwa I yang tampaknya kurang simpatik dengan kaum bangsawan itu membuat gadis ini mengernyitkan keningnya. Tapi baru beberapa jenak Mei Hang tiba-tiba bertanya. Bersambung.